Oke selamat datang di channel AID kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi e-football PES tahun 2022 tidak bisa di install ya jadi banyak yang mengalami tidak bisa menginstall e-football tahun 2022 itu di playstore ataupun dari Google Oke Oke kita akan mencoba bagaimana caranya dan sedikit informasi mengenai e-football tahun 2022 ini Oke bagaimana caranya langsung saja kita ke tutorialnya Oke nah disini yang pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu kalian update versi Android kalian terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini kalian update terlebih dahulu kalian bisa geser tentang ponsel Nah kemudian kalian cari disini untuk pengupdatean ini pembaruan perangkat lunak kalian ya teman-teman seperti ini Nah kalian cari terlebih dahulu untuk pembaruannya apakah sudah terbaru atau belum Nah jika memang butuh pengupdatean kalian update terlebih dahulu untuk perangkat lunak kalian Oke ini cara yang pertama ya teman-teman kita kembali lagi Oke kita kembali nah kemudian cara yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu untuk kalian langsung saja ke Google Playstore seperti ini nah disini kita akan mencoba mencari aplikasi e-football 2022 32bit seperti ini Oke kita cari nah disini masih belum ada teman-teman nah disini Coba kita cek di Pak di aplikasi apk pure ya seperti ini kita klik nah disini ada aplikasi football 2022 tapi banyak teman-teman yang mengalami tidak terinstall ya Nah jadi kita akan cek ya teman-teman teman-teman apakah aplikasi ini 32bit atau 64bit ya seperti itu nah disini kita all present saja seperti ini nah disini teman-teman seperti ini nah kemudian di sini versi sebelumnya nih titik tiga ini kita klik ya teman-teman seperti ini kita klik nah kita klik kita klik kita geser ke atas seperti ini nah ternyata disini untuk aplikasi football versi 6.1.0 ini yaitu 64bit kalian bisa melihat di bawah DPI ini ya teman-teman di ARCH ini ARC ini ARM 64 kok dari miring V8A ya teman-teman kalian bisa melihat untuk eh bitnya ya teman-teman nah disini berarti 64bit jadi jika 32bit otomatis nanti ARM nya yaitu 32 V8A ya teman-teman seperti itu cara melihat bitnya dari aplikasi ini Oke ternyata ini tidak bisa dipasangnya untuk handphone atau perangkat lunak yang tidak beroperasi di 64bit oke nah seperti itu caranya kalian bisa melihat sama saja ya teman-teman nah kita cek bagian yang versi sebelumnya seperti ini kita cek lagi nah disini mendukung ya teman-teman ARMB V7A ini berarti yaitu 32bit nah kalau ada tanda koma ini ini berarti mendukung ya teman-teman untuk 32bit nah seperti ini nah seperti ini teman-teman nah kalian bisa melihat barusan seperti ini kita cek lagi nah seperti ini ARMB ini ARCH nya ini yaitu ARMB V7A nah jadi 32bit ini bisa beroperasi ya teman-teman untuk ffootball versi 5.5.0 ini oke nah seperti itu nah kita coba cek bagian apk ini juga apakah berhasil nah ini tidak bisa teman-teman untuk 32bit nah begitulah cara mengatasinya ya teman-teman atau sedikit informasi mengenai ffootball 2022 tidak bisa di install oke nah seperti itu adalah caranya semoga bermanfaat dan selamat mencoba kata bermanfaat terima kasih Terima kasih.